Action Zidu to on home ya, sisyu Gak usah dengerin Back with me Christian Not with me Queen Mulai males gitu ya back with me ya udah ga disebut ya Kita masih dengan baju 80s dan 90s ya kalo Natmos ya Karena kita sekarang langsung mau nge-react yang the true Kayak bersemanat bro Kenapa sih? Astun ya Ini adalah react yang kita udah previously lakukan how to nya Iya betul Yang gue ga riset-riset banget karena gue ga nonton Tapi bagus lho Keh Jadi gue sangat rekomen buat abis ini coba ditonton Tentang apa sih? Tentang ada monster-monsternya Engga bukan anime Ada monster, menarik dia dunia paralel Oh seris ya tapi ya Seris-seris Dunia paralel Jadi ada dunia yang isinya monster tapi berdampingan sama kita gitu Ini ga sih seris koreal juga mirip itu apa ya gue lupa Sweet Home Sweet Home Kayak Sweet Home Nah terus juga fashionnya keren-keren karena settingnya di tahun 80an Oh berarti ini jadul nih Jadul 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 Langsung aja yuk kita re-act Aduh 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 Yang pertama ada Billy Hargrove Dia karakter yang baru ada di season 3 kalo ga salah ya? Dua tuh tiga gitu Tuh kayak udah ada teasernya gitu sih kayak dia ada beberapa kayak rada jadi cameo gitu Kalo ga salah ya? Kalo ga salah gue ingetnya tiga nongolnya Ini rambut mulet Ini malet sejati nih Ini malet sejati Oji Bener Oji malet Iya bener Karena kalo malet yang jaman sekarang orang banyak tau Udah korean malet gitu Iya Aslinya tuh malet yang asli itu tuh curly Dan dulu tuh malet tuh identiknya bukan undercut kiri kanan gini kok Buntut ngelingker Buntut Sampai disini nih malet nih Makanya kayak malet yang sekarang tuh udah modifan banget ya Udah ini banget lah Evolusi Evolusi udah modern Oke ini tuh kayak pakaian ini loh Apa sih genre nya kok lumberjack outfit gitu Raget Denim Denim T-shirt Tinggal bawa kapak aja nih Siap nebak pohon Bisa sih walaupun tadi gue lebih mikirnya ke musik ya Bukan ke Musik juga masuk Bukan ke raget Kok dia mirip ini ya burunya apa tuh yang di film Anak-anak sekolahan bikin musik Bikin band Bikin band Jack Black Jack Black namanya Bukan-bukan nama filmnya Nama filmnya School of Rock School of Rock Ini langsung dari gue sepuluh persepuluh Kok gitu? Iya karena klasik Gue suka semua yang klasik-klasik ini looknya Oh lu bias dong menurut ini Bias memang Amat Stranger Things Bias karena memang semua fashionnya bagus Jadi sulit untuk gue kasih nilai rendah Karakter-karakter Stranger Things Lu ngerti ini Basic 80 aja lah Iya B aja Nggak tapi gitu loh Oke Ide double denim Kayak cara mudah gitu Nggak perlu effort ya pake denim atas denim bawah Tapi kan nggak cuma itu Untuk bikin satu look jadi fashionable Masih ada siluetnya Cuttingnya Hal-hal yang harus diperhatiin gitu loh Kayak gampang ya pake baju hitam-hitam Tapi sulit untuk bikin hitam-hitam itu jadi terlihat tidak biasa Karena banyak yang harus dimainin Dan ini bagus Gue lebih suka dia pas lagi ikut tangan Itu lebih biasa Nggak lah Lebih ada itunya Apa gitu? Skor? Tujuh lah gue Ini siapa ya? Ini 11 Yang gue gini Nah ini ada power yang gue bilang Ini aktris nama asli Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown Kenapa namanya 11? Karena dia ini percobaan ke-11 Jadi diurutin gitu ada nomor urutnya Oh jadi orang itu dirubah biar punya kekuatan super? Ya Diteliti gitu human experience gitu Ya human experience gitu Ya human experience gitu Kayak positif tau Experiment kok experience sih? Human experiment Ya experience Kok kayak ada kesalahnya? Ini sedikit meningkat skornya Meningkat? 08 Wih Kenapa tuh? Karena gue suka kalo vintage outfit itu main patternnya yang floral Tapi kan ini Ini bukan floral ya Kok dari sini kayak bunga-bunga gitu ya Cuman gue suka lah Ini tuh kayak ngeliat PMO punya desain gitu loh Cet-cet yang berantakan gitu Ya paint splatter Kayak straight banget Ya iya 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 Nah ini lumayan unik loh Pertama suspender nya warnanya biru Biru Kedua pemakaian kemeja Cuban color Ditambah suspender Jarang gue liat Misalnya kan suspender nya kemeja rapi kan? Yang sampe atas Yang sampe atas Ini tuh yang hampir nutupin si strap yang di pundaknya gitu Ya iya iya Tapi si Eleven ini memang dia di Stranger Things tuh pake-pakaian Yang kemejanya gobrong gitu Karena dia kan gak punya rumah gak punya apa Jadi dia pake Obel's feet Punya bapaknya ya Punya bapak angkatnya Punya bapak angkatnya Ini juga scene setelah dia didandani sama temennya Oh iya Tadinya dia cuman pake Lu tau gak sih kalo pasien-pasien gitu? Ya loh Pake baju kayak di rumah sakut gitu Oh karena dia bahan percobaan Bahan eksperimen Jadi ya baju ala kadar aja gitu 8 per 10 ini Eleven? Ini lagi-lagi dari gua 10 per 10 Lu gak boleh gitu kalo 8 per 11 Loh turun ya? Milainya tuh jadi Kenapa? Kenapa? Bikin rules Kenapa? Milainya gitu Gua 11 karena dia Eleven cu Wooo Gua gak mikir Wah ini Nah ini Ini 1000 per 10 10 per 10 Karena 11 per 11 Ini How to Trainer Dragon ya? Bukan 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 Ini kalo dia nama haramternya Dustin Justin 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 Kalo ini pinter banget Lah ini yang ini bukan sih yang punya acara prank Netflix Bukan Enggak dia gak punya acara di Netflix Frickest Stranger Things Dia punya acara dengan Frickest Stranger Things Bukan Aktor Aktornya Mungkin Gua gak tau ya Gua gak tau sih kalo di depan Coba deh Coba deh lu google deh Kayaknya bener deh Ya kan? Gua inget gue kayaknya ada Ya punya show sendiri di Netflix Prank encounters Prank encounters Prank encounters Tapi nge-prank orangnya niat banget loh Yang bener-bener diset kayak Lu tuh ada beneran hantu di rumah Diset apa ada pembunuhan di rumah Oh berarti kayak Kayak bikin film Gags just for life Lebih dari itu Lebih dari itu Lebih dari itu ya Lebih dari itu Untuk outfit wise ini 10 per 10 Karena ini sangat mencerminkan sekali 80s Ya 100 per 10 dari gua Jadi narkosnya apakah masih rendah? Cuma 11 Oh iya udah Sempurna ya Dan gua suka tuh Kalo orang ya rambutnya gondrong Pake topi nya begini nih Masih ada rambut-rambut keluar Malah jadi Asal aja gitu Asal plak kayak gitu Ini sempurna berarti ya? Sempurna 10 per 10, 11 per 11 11 per 11 sama 100 per 10 Over ya 100 per 10 Iya Lebih dari sempurna Nah ini 10 per 10 Mike Wheeler Dia punya band Punya band Tapi look CD tuh Ini tadi sempet gua bilang Sebelum ini 70an banget Rockstar banget Iya Apalagi kalo ngeliat dia di kehidupan asli dia ya IRL dia In real life nya 70an banget Gitu Keren 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 10 lah ini 9 aja lah Dan keren loh dia pake cangahnya yang karet Karet light make banget ya Weh Wah ini gua bias nih kalo ini Max Mayfield Ini karakter favorit juga Kenapa ya Crew Zero Tuan tuh kalo kita reak outfit ga full outfit gitu Iya Bener Dikasihnya dari tadi yang Yang setengah Kan punya waktu buat nyari Bukan kalo niat pun bisa buka Netflix Ya screenshot gitu ya Cari yang pas lagi Full body Bisa Bisa Bukan di foto aja loh jepret gitu Bisa di screenshot bisa Bisa Itu lagi ngelang Screen record kalo ga Gak itu loh Foto aja jepret gitu pake kamera Gak ada Gak ada Tau lu kedua gimana sih Kita maklum yang kali ini Tujuh Tujuh gara-gara ga full Jadi gua gatau bawahannya ke gimana Cepet tau Cepet tau ini kayak Teratnya tuh masih gini gitu Iya Atau misalnya gua tau full dia Jitnya robek gitu Gak ya gua penasaran tuh sepatunya apa Ini saya ingat gua sepatunya trainer Trainer kayak Puma lu tadi ya Ya bener Ini dari gua Sepuluh persepuluh Karena gua biasa masih Max Mayfield 8 lah Bagus loh ini Ini juga masih menggambarkan 80s banget Eh tapi Notes banget buat temen-temen Yang mau cari referensi fashion Tahun 80an Cari scene Stranger Things Di kampus atau sekolahnya Oh iya Karena itulah Spongebob anime Spongebob anime Spongebob anime Dari yang semua udah di-react Favorit tuh yang mana tuh? Dustin Dustin? Oh Dustin iya Dustin sih Favorit gua Gak boleh karakternya ya Kalo karakter lu Max Ya ya Dustin Dustin sih Karena itu yang paling nyeleneh gitu loh Thank you for calling sirotuan This is Christian This is nyeleneh mas Oh gini gini Tangannya loh Gini Lu kan kayak Ini Eh Kevin Kevin Sebetulnya gua masih bingung sih Kenapa dia begini Biar suara aja gak terimoran Oh maksudnya kan ini Mikrofon gua telpon dia Ini Iya You guys yuk Apa tuh? You guys yuk Closing yuk Engga ini closing udah nanti di-cut gitu aja Gua sengaja panjang-panjangin Yuk Anja otti